Halo semuanya disini Mas Ali akan merekomendasikan lima game Digimon yang bisa kalian mainkan untuk mengisi waktu luang nah sebenarnya ini merupakan part 2 nya guys jadi kalau kalian belum nonton part satunya coba cek di deskripsi atau dari atas nih jadi langsung aja kita mulai ke videonya Oke yang pertama itu ada Digimon World next order Oke ini game yang lagi gua mainin sekarang di live streaming jadi gamenya tuh mirip banget kayak Digimon World 1 atau kalau kalian pernah main Tamagotchi ini gamenya mirip banget disini banyak banget evolusi Digimon nya dan seru banget main questnya menurut gua sih ini lebih ke pengembangan dari game Digimon World dibuat versi barunya ya Digimon World V1 maksud gua dengan tambahan disini tujuannya kita mencari Digimon untuk membangun dalam kota kita dan menyelesaikan main quest yang ada atau side quest yang ada kerennya game ini saat kita mati atau kalah Digimon kita tuh bisa langsung jogres layaknya protagonis dia anim guys Jadi kalau di film-film atau di anim kalau kalah kan langsung bisa ambek nah di game ini tuh sama pertama kalinya tuh terjadi gua suka banget sih pas lagi ada mati terus ada soundtracknya tuh berasa banget protagonis anime gitu parah sih seru banget gua kira tuh Digimon kita bakal mati ya ternyata comeback tuh Nah game ini tuh bertarungnya secara auto atau bisa kita komen sendiri atau suruh sendiri tergantung level wisdom Digimon kita game ini bisa dimainkan di PC PS4 PS Vita dan Switch Oke yang kedua itu ada Digimon Story Cyber nah karena ini ada nama panjangannya lagi tapi di gua takut salah arti kalau gua salah nyebut mending kita disini nyebutnya Digimon Story Cyber game Digimon Dash ini kita bakal mempunyai 3 Digimon yang akan mengikuti kita di belakang jadi akan ngikutin lu kemanapun lu pergi tadi game ini kalian juga bisa bisa membawa beberapa Digimon untuk cadangan Parti Digimon kalian jadi misalnya Parti utama kalian tiga nah kalian bisa bawa cadangan misalnya 9 Digimon lain jadi kalian bisa tukar-tukar Sob tergantung situasi nah kalian juga bisa nyimpen Digimon nya di storage Digimon dan bisa juga dilatih di pulau gitu disini Digimon banyak banget guys jadi kalian bisa milih Digimon apa yang mau kalian evolusi dan kalian bawa nah di sini battlenya akan berpindah dimensi juga atau berpindah dunia ketika bertemu lawan di field guys jadi sistem pertarungnya akan turn-based juga disini kita bisa attack skill defense ataupun escape serangannya juga bervariasi tergantung Digimon ya disini juga ada banyak variasi questnya kita bisa lakuin main quest atau set quest tapi disini yang agak ribet untuk questnya kalau tanpa walltrock waktu agak susah mainnya jadi kita bingung itu habis dari quest yang sana itu kemana terus harus ngapain gua main game ini sih pakai walltrock sih tapi kalau kalian mau rada greget sama walltrock juga bisa Oke jadi game ini tuh bisa dimainkan di PC di switch di PS4 dan PS Vita yang ketiga ada digital timers ribon nah game ini tuh mempunyai satu Digimon di awal dari telur dan nanti bisa berevolusi dan dilatih secara terus-menerus dan bisa juga menggunakan item tertentu disini banyak banget fitur yang tersedia seperti battle dungeon ride dan masih banyak yang lainnya disini juga ada guide-nya agar kita bisa berevolusi menjadi Digimon yang kita mau jadi akan ada urutan yang misalnya dari Agumon mau jadi Gremon gimana mau jadi Viltramon gimana mau jadi yang lainnya gimana nah pokoknya ada nih guide-nya nah serunya game ini kita bisa dimainkan di PC atau Android tapi yang sangat disayangkan PC dan Android itu enggak bisa sinkron alias kalau kalian main di PC dan itu enggak bisa dipindahin sepannya ke Android dan gitu juga sebaliknya apa minusnya grafik game ini tuh mengusung grafik model pixel jadi kalau kalian enggak suka model pixel gitu kalian pasti agak mikir ini kok game aja dulu banget atau enggak suka dari segi grafik tapi kalau kalian punya waktu luang atau bingung mau main game Digimon apa game game ini tuh sangat recommended guys soalnya gampang banget mainnya tanpa koneksi internet jadi bisa langsung dimainin karena game ini offline dan karena game ini juga itu unofficial Bandai jadi ini tuh bukan game resmi Bandai ini game buatan fans jadi apa ya nggak akan ada duit-duitnya Oke seperti yang yang gue bilang tadi game ini bisa dimainkan di Android dan di PC Oke yang keempat itu ada Digimon World Data Squad nah game ini mengambil best karakter dari Digimon Shepers jadi kalau kalian nggak tahu Digimon Shepers itu game Digimon Shepers itu anime yang muncul setelah Digimon Frontier Nah jadi di awal kita akan menjadi Masaru dan punya patternnya itu Agumon Nah di sini nanti lama-kelamaan kita akan punya dua atau tiga anggota partit tambahan yang bisa di switch tergantung kebutuhan dan dari sisi evolusi di sini lumayan banget perubahannya bahkan sampai perubahan Digimon X Nah dari sisi gameplay kita kita akan berjalan seperti biasa untuk menyelesaikan teka-teki atau mengambil box harta karun Nah saat battle nanti kita akan pindah dunia atau pindah dimensi dan akan menjadi game turn-based nah disini menurut gue seru sih kita bisa ngebunuh Digimon untuk jadikan evolusi Digimon yang kita mau misalnya gue mau jadi Gremon gue butuh telur DR itu 20 nah kayak gitu konsep ya guys tapi malesnya dari game ini itu enggak ada sistem teleport atau mode jangan ganggu nya jadi kalau kalau kita lagi ngerjain teka-teki atau mau nyelesain main quest selalu aja diganggu dengan serangan Digimon pokoknya serangan Digimon yang baru bentar tiba-tiba diserang itu kan lebih kan bete atau frustasi kalau lagi jelasin main quest nah beberapa evolusi juga butuh waktu lama buat grinding ya misalnya butuh telur 500 butuh itu kan lama banget ya guys buat menyelesaikan ya Nah jadi emang PR itu disitu tapi game ini tuh sangat enjoy aja sih kalau dimainin soalnya bisa banget buat nyari evolusi-evolusi yang nggak terduga itu yang tadi gue bilang karena disini game mengikuti Digimon Shapers disini tuh ceritanya tuh agak beda dikit sama Digimon Shapers cuman ada beberapa poin yang sama cuman ini tuh kayaknya alur ceritanya tuh khusus untuk game ini doang Oke game ini tuh bisa dimainkan di PlayStation 2 atau kalian bisa main di emulator PS2 yang ada di PC ataupun di Android Oke yang terakhir itu ada Digimon Adventure nah game ini ini mengambil base karakter dari Digimon Adventure yang ada di anime jadi di game ini kita bisa bermain game sambil mengikuti alur cerita dari Digimon Adventure jadi ibaratnya tuh game ini percampuran alur cerita di anime dibuat versi gamenya jadi kalau kalian suka cerita Digimon Adventure atau mau main game game sambil nostalgia nah game ini tuh cocok banget buat kalian dan kalau kalian tuh mau tahu tuh cerita Digimon Adventure gimana kalau misalnya yang sebelumnya kalian sudah pernah nonton gitu di TV tapi ke skip-skip nah ini kalian cocok nih main game sambil atau gitu alurnya kalau misalnya eh nonton dong tuh bikin ngantuk nih di combine main game sambil nonton Oke jadi di sini tuh bakal nyeritain dari dari awal Adventure pertama sampai paling terakhir gitu gua juga tadi tuh sempet ngecek ternyata di sini tuh ada Digimon Adventure movie-nya juga yang lawan dia Boromond tapi gue belum pernah coba sih yang itu nah minusnya minusnya kalau kalian enggak suka game yang kebanyakan cerita dan pasti akan bosen dan enggak cocok sama game ini karena di sini tuh nilai plusnya tuh alur cerita dari Digimon World it Edi One World Digimon Adventure itu sendiri dan battle di game ini tuh turn-based guys mirip seperti Digimon World Data Squad game ini bisa kita mainkan di PSP atau emulator PSP yang ada di PC ataupun Android Oke gimana menurut kalian 5 game di atas Apakah kalian jadi mau main gamenya atau udah dimainin semua coba komen di kolom komentar dan kalau kalian mau rekomendasi game Digimon yang kalian mau boleh juga ditaruh di kolom komentar itu nanti bakal gua cek apakah ini recommended atau enggak Oke terima kasih yang udah nonton video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya thank you see you dari selamat menikmati